Hai pengambilan keputusan dan sebenarnya kalau kita lihat tadi saya mengenai Mas Fitra sebenarnya dulu saya memang kebetulan banyak penelitian terkait dengan dengan udah dicoba saya punya Oh enggak saya tadi ada file saya menunjukkan beberapa data sebenarnya menunjukkan datang kebetulan saya ada apa saya akan kebetulan mengenai Hai Bangeran jadinya dari sini menunjukkan itu bahkan Amerika itu prosesnya kalau kita lihat di dunia itu dari penelitian saat saya itu prosesnya berulang karena apa itu kan berubahkan lembaga kepercayaannya lembaga kepercayaan itu begitu kepercayaan turun pasti sebagai nasabah itu akan selalu ada kecundungan bangeran-bangeran ketidakpercayaannya jadi sebenarnya bagaimana mempertahankan kepercayaan tadi kan salah satu mempercayaan kepercayaan tadi misalkan dengan mereka garanti nggak menjamin ke depan kalau penuh dari perbaiki karena manusia itu rasional enggak menjamin enggak akan terjadi bangeran jadi itu akan selalu kemungkinan terjadi seperti itu tadi saya ingin menunjukkan juga tadi sebenarnya nilai tukar petani saya punya data semua tapi udah mungkin itu dulu yang bisa saya kembangkan ya kalau mengenai Bank Senturi sebenarnya nanti bisa bisa dilihat di website Bank Indonesia aja tuh ya jadi baca sendiri baca sendiri udah udah komplit disitu latar belakangnya ya cuman karena kita seperti saya inginkan tadi ya namanya memberikan aplikasi kalau kita sih sebenarnya lihat aja kenapa teriak-teriak kalau salah tangkap aja ngapain diribut-ributkan karena nanti efeknya terhadap ekonominya luar biasa loh kalau saya sebagai ekonomi ekonomi itu ya kalau memang salah tangkap aja orangnya kenapa ribut teriak-teriak mesti pesekasi ini dibentuk tim itu apa kayak gitu kalau begini salah orang yang teribut tangkap begitu ya kan ngapain susah-susah kayak BLBI sebenarnya enggak pernah orang menanyakan berapa asetnya yang udah kembali enggak ada kayak gitu yang Anda buat Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat misalkan lah kayak rumah sekarang di Amerika itu murah banget kan harganya tuh 20% 30% kalau mau belikan kesempatan kemarin tapi udah udah gak terlambat sekarang mau beli properti di Amerika ya itu menjualnya pada saat krisis soalnya kayak gitu coba dijual sekarang yang kekasus century tuh udah mau dijual tuh pemerintah tuh untuk hampir 500 miliar nggak tahu tiba-tiba ada angin apa kayak gitu itu udah ada yang mau beli tuh kalau dihitung-hitung dengan yang di investasikan pertama itu udah udah untung 500 miliar udah gitu wah namanya hilang semua gitu maksud saya kayak gitu lesson lainnya kayak gini aja kalau memang ada salah periksa tangkap ya kan kayak gitu ya jangan diteriak-teriakin gitu obinya salah ya periksa tangkap aja dan kalau ada yang salah gitu ya karena ini salah satu solusi yang ini salah satu solusi mempertahankan konfiden itu susah-susah negara lain aja mereka garanti dikasih gratis dong mereka pemerintah dong kita masih lumayan itu hanya menaikkan aja dari 100 juta jadi 2 miliar gitu karena saya salut dengan orang kayak Singapura saya dua bulan yang lalu tuh ISIS itu begitu ada orang yang cerita negatif negaranya itu dikaper sama pembicara Singapura ya dia takut dia tutup enggak mau dia bahas lagi karena efeknya itu bisa menggelinding gitu tau juga kan negara-negara kita masuk saya lagi kalau di diskusi ini bolehlah gitu maksudnya diskusi ini boleh kita buka-bukaan tapi mudah-mudahan di luar tau juga negara kita kalau rusak negara kita kan kita sendiri yang susah gitu kan saya tadi informasi tadi ya Symmetric Information tadi memang kata saya setuju tadi dengan Bapak Ender Selawesi Bapak ya mirip-mirip kita lah sama-sama Su Sumatera Selawesi sama Susu oke Perlu ditangkap ya Oh iya tadi invitator-indicatornya tadi bisa didapatkan di website Ibang Indonesia Sorry, World Bank, Daniel Kaufman, World Governance Index Oke terima kasih Mungkin ada, benar-benar Plastis ada yang pegang? Enggak, no match Oke, menarik sekali sebetulnya kita mau berpanjang Tapi karena pembicara memiliki banyak agenda pada hari ini Sehingga harus kita tertutupkan tempat kok Kita terlambat menutupkan setengah jam yang lalu Jadi kesimpulan beberapa hal yang diselesaikan Yang yang kami sampaikan adalah Yang pertama, pertambahan sendiri bisa dilihat langsung Ya, kalau video aja saya nanti jangan lupa cek Kemudian tentang yang lainnya Jadi sekaligus merangkum aja Kegiatan diskusi seperti ini akan kita laksanakan secara mendadar Karena kehadiran para pembicara itu tidak bisa kita pastikan Karena mendadar juga Tapi kalau yang diskusennya atau panelisnya mohon dipersiapkan dengan baik gitu ya Tidak malamnya gitu Tapi udah sebelumnya No match, no match Kemudian yang ketiga Isi dari diskusi-diskusi berikutnya nanti bisa tidak hanya meliputi tentang ekonomi Kita juga akan merangkum misalnya tentang pertanian Atau dari risk-disk Nanti paling dekat ini rencana ada Eselon 1 dari risk-disk yang akan datang Mungkin kita akan berlanjur di susu seperti ini Mungkin juga dari teman-teman yang dari universitas lain Punya informasi lainnya Silahkan sampaikan ke komite strategis Kajian strategis di PPJ Kita akan langsung cover Kita masukkan program Nanti biayanya akan kita tambah Biaya untuk pemimpin Yang minumin aja Kemudian berikutnya lagi Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besaran kepada para pembicara yang telah peluangkan waktunya Bahkan Presiden menjadikan dirinya sebagai sesara tembak Karena mewakili Presiden Menteri yang dihajar Yang dihajar yang tiga-tiga ini disini Jadi hot seat semuanya Panas musinya Syukurnya namun para pembicara adalah orang-orang yang lihai dan cerdas Menjawab sehingga Tidak hilang akal untuk membabat habis Ada pun pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan Belum bisa disampaikan juga Silahkan kirimkan melalui email Ke alamat yang telah kami berikan sebelumnya Nanti akan kami bisikan kepada para pembicara Mudah-mudahan bisa terjawab Sekarang Kalau tidak bisa mungkin tahun depan Itu saja dari kami Kami serahkan kembali kepada Bapak Ocarah Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Iskandar Simulangki Dan pada Pak Wisnu dan Pak Fitra Untuk selanjutnya Sebelum kita menyelesaikan acara ini Kita akan melakukan penyerahan sertifikat Kepada para pembicara Jadi dari Dari BPI Jepang akan menerahkan sertifikat Kepada para pembicara Ketiga pembicara Kami persilahkan kepada Pak Farid Ketua BPI Jepang Mau akhiri dari BPI Jepang Ada Ketua BPI Kanto Pak Faisal Hasdiadi Kami persilahkan Dan kemudian Pak Subjo Ketua BPI Jepang Pak Farid Kami panggil Pembicara pertama adalah Pak Salup Tono Kami persilahkan Ketua BPI Jepang 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 Ketua BPI Jepang